Nah teman-teman ini ada lampu motor rusak Lampu motor rusak ini biasanya banyak terdapat pada bengkel-bengkel motor ya Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan lampu motor rusak ini Untuk membuat alat yang super canggih, super pintar dan tentunya sangat bermanfaat Oke kita gunakan lampu motor yang satu ini ya Nah ini kita pecahkan dulu bagian kacanya Di sini saya sudah siapkan ini kapak ya Dan ini plastik untuk membungkus ini lampu motor yang sudah rusak seperti ini Karena kalau sudah kita pecahkan ini sangat bahaya ya Supaya tidak kemana-mana ini saya tutup pakai plastik Dan di sini saya juga sudah siapkan ini palu Nah kita pukul-pukul seperti ini sampai pecah Nah ini sepertinya sudah pecah Oke kita simpan dulu ini kapaknya Dan kita coba buka plastiknya Nah ini sudah pecah ya bagian kacanya Dan ini sangat tajam Harap hati-hati Kalau kena tangan ini bisa luka ya Dan supaya jadi lebih bersih Nah kita bersihin lagi ini pakai tang seperti ini Supaya tidak terkena tangan ini ya Nah seperti ini Sepertinya sudah benar-benar bersih ya bagian kacanya Dan aman untuk tangan Dan bagian pecahan dari kaca ini kita buang ya Oke Selanjutnya pada lampu motor ini Kita bersihin lagi pada bagian filamentnya yang sudah putus ini Karena ini tidak dipakai ya Nah seperti ini kita buang Dan untuk kawat yang pendek ini kita tekuk aja Seperti ini karena ini tidak dipakai Atau kalau perlu ini bisa dibuang Nah ini sudah tinggal 2 kawat seperti ini Dan kita bikin lebih rapi lagi ya pada kawat ini Nah seperti ini Selanjutnya kita siapin 2 buah kabel Kebetulan kabel ini warna merah dan juga warna putih ya Dan untuk kabel yang warna merah ini Sengaja sudah saya kasih tambahan saklar seperti ini Nah ini saklarnya saya pasang di bagian tengah Langsung kita pasang kabel warna merah ini ya pada lampu motor ini Nah ini kita pasang di bagian sini ya Yang sejalur dengan ini Nah ini kita pasang di bagian timah yang 2 ini ya Tapi yang sejalur dengan kawat yang disini ya Kita pasang salah satu aja Nah ini kita pakai jepit aki seperti ini Kasih tambahan timah untuk mempermudah solderan ya Nah disini Langsung kita pasang kabel yang warna merah ini Yang ada saklarnya Nah kita solder Nah disini Oke kita solder dulu Kasih timah juga Ini pada bodi lampu motor ya Nah disini Untuk mempermudah pemasangan kabel Dan langsung kita pasang kabel yang warna putih ini Pada bodi lampu motor ini ya Dan hasilnya Kurang lebih Jadi seperti ini Ini sangat gampang ya Sangat mudah untuk dibuat Selanjutnya Kita siapin ini baut dan juga emornya ini ya Nah kita lepas dulu emornya ini Karena yang kita pakai ini adalah bagian emornya ya Bukan bautnya Nah untuk bagian bautnya ini kita simpan dulu Selanjutnya kita siapin kabel yang sudah dikupas Seperti ini Dan kita ambil satu helai kabel aja ya Nah seperti ini Kita ambil satu helai kabel Kemudian satu helai kabel ini Langsung kita masukkan ini pada mor Dan langsung kita ikat ya Dan langsung kita ikat ya Kita masukkan seperti ini Kita putar-putar Kita pelintir seperti ini Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Nah ini menggelantung bebas seperti ini Selanjutnya pada satu helai kabel ini Kita ikatkan pada salah satu kawat yang ada pada lampu motor ini ya Nah ini kita ikatkan yang di bagian bawah aja Nah cukup kita ikatkan seperti ini Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Dan kita potong ini ya Bagian lebihnya dari kabel yang selai ini Karena terlalu panjang Nah seperti ini Ini sangat-sangat jelas ini ya Oke Dan supaya tidak terjadi konslet Nah kita kasih isolasi pada bodi motor ini Nah ini Sudah kita isolasi dan langsung kita potong Selanjutnya kita siapin ini Lampengan pipa paralon Nah kita tempelin Dengan posisi seperti ini ya Tapi ini kita kasih berkat dulu Nah ini kita kasih berkat seperti ini Dan langsung kita tempelin Ini lampu motornya Dengan posisi seperti ini Kita tunggu kering perkat dulu Dan rangkaian ini udah siap Kita fungsikan ya Oke Nah teman-teman Di depan saya sudah ada motor ini Dan saya akan pasang Rangkaian super canggih Super pintar Yang terbuat dari lampu motor rusa ini ya Nah ini bagian sekelarnya Dan juga kabelnya Dan untuk mempersingkat video Saya skip dulu ya Saya pemasangan Rangkaian ini pada motor ya Oke Nah teman-teman Rangkaian super canggih Super pintar yang terbuat Dari lampu motor ini Sudah saya pasang ini pada motor Untuk lampu motor rusa Saya pasang pada motor Dengan posisi seperti ini Nah Untuk kabel yang warna putih ini Saya pasang atau saya hubungkan Ini pada pin atau soket dari klakson ini ya Dan klakson ini ada dua kutub ya Kutub positif dan kutub negatif ini Dan kabel warna putih ini Saya pasang di bagian soket positif Dari klakson motor ini ya Dan untuk kabel yang warna merah Yang dari lampu motor ini Yang ada sekelarnya ini ya Saya hubungkan langsung Dengan bodi motor Dan saya cukup tempelin aja Menggunakan isolasi ya Nah Ini Hubungkan dengan bodi motor Yang bersifat besi ya Bukan yang bersifat plastik ya Hal yang penting Dari pemasangan rangkaian ini Adalah Kemiringan dari Lampu motor Yang sudah kita pasang ini ya Atur Kemiringan lampu motor ini Sesuai dengan kebutuhan ya Nah Ketika motor ini Di standar samping ya Dalam keadaan posisi miring Seperti ini Usahakan Kabel yang sehelai ini Tidak menyentuh langsung Dengan kawat Lampu motor ini ya Yang di bawah ini Nah Seperti ini Ini jelas ini Dan ketika motor Berdiri tegak Seperti ini ya Tanpa Di standar Usahakan Ini Kabel yang sehelai ini Menyentuh langsung Dengan Kawat Lampu motor Yang di bawah ini ya Usahakan Ini menyentuh langsung ya Nah Seperti ini Oke Kita on Kan saklar Dan Kita Lihat Fungsi Dari Rangkaian Super canggih Super pintar Dari lampu Motor rusak Ini ya Nah Teman-teman Misalnya Kita Parkir Motor ini ya Dan Ada Maling motor Yang berusaha Mencuri Motor kita ini Dengan cara Merusak Bagian kunci motor Seperti ini ya Motor ini Menyala Ini Dibaratkan Sudah Dibobol Sama Maling motor ya Oke Kita lihat Fungsinya Ibaratnya Maling motor Sudah Mau Membawa Kabur motor ya Nah Secara otomatis Klakson Akan Berbunyi Seperti ini ya Dan Jika Klakson Berbunyi Seperti ini Ini Tandanya Maling motor Ini Sudah Berhasil Membobol Atau Merusak Bagian kunci motor Dan Berusaha Untuk Membawa Kabur Motor Kita ya Nah Seperti ini Belas Ini Dan Misalnya Motor ini Mau kita Pakai Sendiri ya Dan Untuk Menonaktifkan Rangkaian ini Kita Cukup Meng Offkan Saklar ya Seperti ini Dan Oke Kita Coba Langsung Nah Seperti ini Nah Dalam Keadaan Posisi Seperti ini Ini Klakson Tidak Berbunyi Kecuali Kita Nyalakan Klakson Dengan Menekan Tombol Utama Klakson Nah Ini Motor Langsung Menyala Seperti ini Dan Kita Nyalakan Klakson Langsung Menyala Seperti ini Meskipun Posisi Motor Dalam Keadaan Berdiri Tidak Seperti ini Tapi Klakson Ini Secara Otomatis Tidak Menyala Karena Kita Meng Offkan Saklar Tadi Nah Teman Teman Itulah Rangkaian Super Canggih Super Tintar Dari Lampu Motor Rusa Ini Menjadi Alarm Otomatis Anti Maling Semoga Bermanfaat